Oke, jumpa lagi bersama pembahasan skripsi Nah, kali ini coba saya akan bahas skripsi dari yang sedang saya bimbing Ini saya akan highlight banyak sekali Ini contoh saja karena hampir semua ya Kalau menulis proposal di awal, di chapter awal Proposal itu background of study itu Banyak yang under menulisnya itu tidak appropriate Tidak cukup dan melakukan kesalahan-kesalahan umum Nah, ini perlu kita bahas Ini biar siapapun yang menulis research paper atau skripsi Bisa lebih baik ya Yang pertama, background of study itu saya selalu bilang ke mahasiswa Atau siap bimbingan saya selalu semuanya Bahwa dalam kalimat yang pendek Kalau ditanya background of study itu isinya apa Saya selalu memulai dengan itu secara umum ya Bukan jawaban utamanya Tetapi secara umum Background of study itu adalah Menjawab why do you research the topic Dan pertanyaan ini bukan pertanyaan yang dijawab langsung Because Bukan Tetapi ini pertanyaan yang harus dibahas Melalui paragraf bahkan baris pertama dari backgroundmu Sampai akhir background Baris terakhir background of study mu Karena kemudian kamu Atau siapapun anda yang menulis skripsi atau research paper Harus runtut menulisnya Jadi Bukan berarti Jawaban Itu langsung kamu jawab disitu Dengan Dengan ala kadarnya Tidak karena ada sedang menulis skripsi Menulis research scientific research paper Jadi yang kalian tulis itu ilmiah Bukan opini Jadi penting untuk menurut Menurut Cara nulisnya Ini bagus ini Contohnya Pertama Judulnya ini Oh judulnya tidak perlu saya bahas Yang saya perlu bahas Isinya apa Background of study itu Macam kalau saya analogikan itu Seperti Jalur Atau Itinerary Rencana Tempat Tujuan Kemana saja Sampai akhir Dari perjalanan Penelitian kalian Termasuk Argumennya Seberapa penting itu Nah Kalau ini tidak benar Atau kurang dipersiapkan Nanti di tengah jalan Akan Atau Ini menjadi Pertanyaan besar Ketika nanti Kalian selesai Karena Background itu Di background ini Anda harusnya Sudah bisa menjawab Itu secara Scientific Ya bukan Omong doang Kalau omong doang Kalian jawab Ya itu kata siapa Ingat Anda scientific Research Writing Anda sedang Menurut ilmiah Nah pertama Apa yang harus ada Di dalam sini Saya perlu Contohkan Ini Paragraf contoh Di background ini Mulai dari Baris pertama Paragraf kedua Paragraf ketiga Paragraf ketiga Paragraf keempat ini Masih berputar-putar Belum memberitahu Kemana arahnya Seharusnya Di dalam Background itu Anda mulai dari Alasan Membangun Sebuah argumen Itu bukan Argumen menjawab Satu pertanyaan Satu jawaban Tadi bukan Tapi jawaban Dari semua itu Ada di sini Pertama Topik ini Misalnya Kalau ini Researchnya ini Yang sedang saya bahas Adalah Research tentang Penggunaan youtube Dalam pembelajaran Itu sudah ribuan Yang meneliti Ratusan bahkan Coba dicek Di google Jadi anda Tidak boleh Sekonyong-konyong Tiba-tiba Saya meneliti juga Alasannya apa Dan tidak boleh juga Seperti di Kalimat ini Tidak Tidak runtuh Tiba-tiba Menjawab Di sini Di yang kuning ini Pertama Kalian harus Bahas Siapapun anda Ketika kalian Bahas youtube Dalam pembelajaran Maka kalian Harus tunjukkan Apa yang Sudah dibahas Tentang youtube Dan sudah Diteliti Sebelumnya Jadi ketika Saya bilang Harus 10 tahun Terakhir itu Bukan untuk Gaya-gayaan Tapi untuk Menunjukkan Tentang youtube Sudah berapa Dan mereka Ngomongin apa Jadi What is known About the broad topic Tentang tema ini Apa aja sih Yang sudah Diteliti Karena You bukan Orang yang pertama Itu yang penting Nah inilah bedanya Menulis diary Dengan Atau personal Opinion Dengan Menulis Research paper Kamu itu Tidak boleh Asal ngomong Boleh asal ngomong Tapi kamu harus cari Bolo Bolo itu adalah apa Siapa yang sudah Ngomongin kayak gitu Yang sudah Neliti Atau siapa yang Berbeda dengan Ngomonganmu Ini gak bisa Sekali ngomong Jadi Setiap paragraf Tidak Contoh Kalau disini Seharusnya ini Satu paragraf itu Diisi dengan Satu Tidak dengan Satu Referensi Bahkan ini Satu paragraf Tidak ada Ini paragraf kedua Tidak ada Referensi Ini kata siapa Ini paragraf kedua Kamu semua Yang enggak dong Kamu siapa Tidak boleh Seperti ini Ini kelihatan Kalau tidak Tidak runtut Mungkin sudah membaca Tapi Cara menulisnya Itu tidak Tidak Organize Karena yang anda tulis Disitu Harusnya Ya misalnya Saya percaya Rokok itu Tidak Rokok itu Baik untuk Rokok itu Baik Itu kan kata saya Penulis Ketika saya ngomong Saja satu paragraf Tentang opini saya Itu Tidak boleh Itu bukan Research paper Itu personal diary Nah Sehingga Kamu seharusnya Harus tahu Mencantumkan Siapa saja Yang sudah Meneliti Bahwa Rokok itu Baik Cantumkan Disitu Kamu ngomong dulu Ide nya Tapi terus Argumennya Didukung oleh Seperti yang Dikatakan Pada penelitian Sekian Bahwa Merokok Dapat Dapat Memberikan Ya ini Saya ngarang Pengaruh Psikologis Positif Kepada orang Yang sudah Kecanduan Dan seterusnya Jadi yang Kamu Omongkan Itu Ada Backup Ingat Kamu bukan Orang yang Pertama Kalau dalam Istilahnya Disebut Standing in The Soldier of the Giant Kalau kamu Peneliti itu Kamu seperti Duduk Di atas Bahu Seorang Raksasa Kamu itu Sudah Duduk Disana Sudah Ada Raksasa Raksasa Yang lain Sudah Nulis Tentang Temamu Tugas Mengutip Itu Kutipannya Untuk Membantu Argumen Begitu Jadi Ini Sangat Kesalahan Yang paling Fundamental Sehingga Akhirnya Nulisnya Salah Warga Pertama Cuma Satu Referensi Sisanya Kamu Semua Itu Kecuali Kamu Sudah Penulis Atau Kamu Sudah Membuat Teori Apa Dan Bukan Anda Anda Penulis Pemula Ini Paragraf Kedua Nol Tidak Ada Referensi Sama Sekali Ini Kata Siapa Katamu Gak Boleh Begini Jadi Makanya Kamu Harus Ngomong Dengan Koneksi Kamu Harus Join Conversation Saya Kasih Contoh Itu Seperti Orang Skripsi Itu Seperti Orang Yang Terlambat Terlambat Apa Terlambat Ke Sebuah Pesta Atau Mungkin Pertemuan Itu Atau Kondangan Nah Kalian Sudah Telat Setengah Jam Atau Satu Jam Kira-kira Ketika Kalian Satu Jam Sudah Ketinggalan Banyak Obrolannya Seluruh Peserta Seluruh Undangan Sudah Ngobrol Sendiri Mereka Ngobrol Sekali Nah Kira-kira Kalau Kalian Mau Join Bisa Tiba-tiba Langsung Ngobrol Enggak Kalian Harus Dengerin Dulu Ngobrol Apa Terus Kamu Nyocokin Dengan Kamu Misalnya Mereka Kalian Denger Ternyata Mereka Ngobrolin Tentang Apa Ngobrolin Tentang Tentang Komplain Komplain Mahasiswa Tentang Belajaran Daring Kalian Kalian Tiba-tiba Bisa Masukkan Bila Oh Iya Kemarin Juga Masih Suas Saya Juga Begini Jadi Masuk Tiba-tiba Kalian Cita Masuk Bisa Tapi Nanti Jadinya Lucu Jadi Kalian Tiba-tiba Buat Penelitian Topik Penelitian Gitu Bilang Hey Ini Saya Ingin Neliti Youtube Ya Kan Sudah Banyak Neliti Sudah Banyak Sebelum Kamu Maka Kemudian Kalian Harus Menemukan Gap Atau Missing Link Dari Topik Yang Kalian Bahas Disini Belum Disebutkan Ini Kamu Ngomongin Youtube Kan Udah Banyak Sekali Yang Ngomongin Youtube Tapi Kamu Ini Khusus Kamu Ini Maksudnya Penulis Satu Dua Tiga Paragap Empat Paragap Lima Paragap Enam Ini Baru Ngomongin Dan Itu Juga Tanpa Argumen Ini Tiba Tiba Disini From This Weekend From This Apa Apa Argumen Mu We Jadi Kesalahan Juga Boleh Pake We Dihindari Pake We Tidak Pake Di Dalam Research Paper So Kata Kata Yang Tidak Per Nongol So Very Very Easy Ini Tidak Boleh Ada Di Research Paper Tidak Scientific Oke Kira 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 Jadi Harusnya Isinya Dari Awal Youtube Itu Apa Sudah Diteliti Terus Apa Saja Yang Belum Diteliti Atau Gap Atau Missing Yang Sudah Yang Menurut Kalian Belum Terexplore Atau Belum Diteliti Nah Kamu Bisa Ngomongin Argumen Disana Oh Ternyata Sudah Banyak Penelitian Dilakukan Tentang Youtube Di ABCD Tetapi Banyak Sekali Atau Sedikit Atau Baru Berapa Seperti Peneliti ABCD Yang Meneliti Dari Perspektif Mahasiswa Maka Kemudian Kalian Atau Penulis Bisa Menunjukin Signifikansi Maka Penting Penelitian Ini Gitu Masuknya Argumen Begitu Bukan Hanya Menempelkan Seperti Di Paragraf Kuning Ini Ini Coba From This We Can Know Dari Ini Dari Ini Mana When Student Jadi Belum Ada Alasan Yang Muncul Karena Memang Di Atas Ini Gap Ini Missing Link Paragraf 1 2 3 4 Ini Sama Sekali Enggak Enggak Menjawab Topik Karena Memang Begitu Ya Harusnya Dari Awal Membangun Argumen Itu Begitu Bukan Menjawab Pertanyaan Satu Kalimat Satu Jawaban Bezat According Almorasi International Journal Belief Has An Important Role In Everyday Life Very Useful Terus Kenapa Based On Mularasi Jadi Ini Hanya Menampelkan Based On Based On Terus Kenapa Kalau Based On Anda Penulis Harus Menunjukkan Semua Referensi Ini Membantu Argumen Bukan Ditempel Tempel Begini Cuma Dua Paragraf Oke Nah Ini Konsistensi Juga Perlu Dipakai Di Background Kalau Pake Writer Semuanya Di Depan Writer Di Belakang Researchers Terus Kemudian Sehingga Kalau Sudah Berjalan Tadi Mulai Saya Ulangi Berarti Pertama Harus Dimulai Dari Baris Pertama Dibangun Apa Sih Yang Sudah Tidik Tentang Youtube Kenapa Ini Bahas Learning Disini Terlalu Terlalu Wasting Ini Enggak Mana Mana Learning Is Process Ya The Process Of Learning Anda Kan Membahas Tentang Youtube Langsung Learning Using Youtube Has Been Research By This This And Yada 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 Sudah Diterita A B C D Terus Rata Rata Pake Fokus Pada A B C D Ternyata Masih Belum Banyak Yang Pake Fokus C Maka Kemudian Saya Pake Dan Seterusnya Begitu Dari Awal Harus Menjelaskan Youtube Langsung Youtube Learning Apa Yang Sudah Diketahui Sudah Diteliti Sebelumnya Learning Using Youtube Terus Gap Apa Perbedaannya Kalau Mereka Neliti Itu Kamu Neliti Apanya Sama Apa Beda Bedanya Apa Gitu Ya Kemudian Kamu Memproposkan Menunjukkan Pentingnya Makanya Harus Diteliti Ini Memang Kenapa Kalau Diteliti Kira Kira Gitu Nah Sehingga Seterusnya Ini Hilang Gap Itu Secara Esensi Secara Isi Saya Belum Bahas Cara Penulisan Setelah Ini Saya Pasti Beberapa Tadi Sudah Saya Bahas Nah Kebawah Ini Akhirnya Lompat Lompat Youtube Adalah Ini Adalah Youtube Is Application We Wino We Lagi Enggak Boleh We Lu Aja Sendiri Wih Siapa Yop So And Sam Paragraf Baru Itu Enggak Bapak N Hindari Menggunakan Kata So Sangat Tidak Formal Klik Kanan Sinonim Ya Di Word One Of The Underline Seorien Sehingga Background Itu Seharusnya Bisa Orang Kalau Saya Ini Pertanyaan Pertama Kalau Pendedaran Biasanya Why Do Research The Topic Dan Jawabannya Tidak Boleh Menjawab Dengan Kutipan Orang Lain Justru Kamu Membangun Argumen Yang Didukung Atau Tidak Didukung Oleh Argumen Atau Analisis Yang Sudah Ada Jadi Inget Background Of Study Bukan Literary Review Ya Beda Literary Review Itu Atas Semua Pokok Semua Penelitian Sudah Ada Tapi Kalau Background Of Study Kamu Meramu Itu Sebagai Bangunan Argumen Sehingga Kalau Kasarnya Ngopo Meneliti Kan Meneliti Youtube Nah Anda Bisa Tidak Jawab Itu Jawabannya Tidak Boleh Ya Karena Kayak Kalian Kalau Di video Yang Kemarin Yang Menulis Ini Ada Ada Penjelasan Bagaimana Ini Gampang Ini Mudah Itu Kata Siapa Karena Kamu Kata Itu Harus Dirangkai Dari Referensi Hasil Penelitian Ya Gitu Gitu Kira Kalau Secara Umum Ini Mungkin Bukan Hanya Untuk Penulis Karena Ini Saya Sering Sekali Kalau Di Background Macet Background Sampai Penda Dari Biasanya Saya Masih Obrak Abrik Karena Bangunan Argumen Masih Lompat Lompat Nah Ini Kemudian Biasakan Untuk Selalu Menulis Ide Kalian Dulu Ada Dua Cara Menulis Penelitian Apa Cara Menulis Argumen Dalam Background Itu Pertama Ide Misalnya Learning Is a Process Of Understanding Something With Specific Goals And Objectives Learning Is Also Ini Kan Dependisi Orang Ya Oke Terus Kamu Ngapain Ngotip Itu Kamu Mau Ngomong Apa Nah Disetelahnya Kamu Tunjukkan Gitu Kan Misalnya Ini Kalau Lanjutnya Dibilang Learning Activity Aim To Understand Science Ini Apa Hubungannya Dengan Di Atas Kenapa Kamu Ngutip Muhammad Sohardi Kalau Kamu Tidak Pakai Untuk Bantu Argumen Mugit Oke Cara Menulis Atau Kalau Saya Lebih Suka Cara Yang Kedua Cara Yang Kedua Kalau Nulis Skripsi Itu Kamu Cari Apa Saja Opini Tentang Atau Hasil Dis Bukan Opini Maaf Research Finding Tentang Sabu Topik Misalnya Youtube Negatifnya Apa Positifnya Apa Penelitian Yang Negatif Berapa Penelitian Yang Positif Berapa Lalu Kamu Mau Bahas Yang Mana Deseakan Dua Itu Kamu Ngomongin Itu Jadi Tampak Kamu Membaca Topik Yang Sudah Membaca Tema Yang Sedang Kamu Teliti Bukan Hanya Kamu Saja Dalam Tempuru Ngomong Saya Ini Bagus Itu Kira Kira Cukup Dulu Nanti Coba Dibahas Lagi Saya Coba Buat Video Kedua Nanti Ini Saya Baru Bisa Buat Ini Sudah Larut Coba Kira Kira Itu Ya Kalau Ini Penulis Tentu Perlu Mengerange Total Ini Di Depan Referensinya Sudah Banyak Jadi Kelihatan Tidak Ada Voice Penulis Tempel Argumen Tidak Runduk Kalau Saya Bisa Lihat Bukan Karena Ini Lebih Bagaimana Tidak Memahami Apa Tadi Empat Hal Yang Harus Ada Di Background Penulis Konsisten Ini Ini Contoh Ini Red Nowati Endah Etol Tahun Pake Page Tapi Di Atas Enggak Oh Ini Pake Page Juga Terus Ini Disesuaikan Karena Semua Ini Harus Punya Ini Kalau Secara Penulisan Sangat Under Under Itu Bukan Dari Isinya Tapi Dari Critical It Kelihatan Kalau Tidak Ada Referensinya Para Kepertama Cuma Satu Referensinya Orang Kedua Nol Orang Ketiga Nol Ini Diary Kan Kerempat Nol Kelima Satu Sayang Ya Harusnya Empat Lima Bahkan Sepuluh Satu 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 Penting Tunjukkan Kalau Kamu Sudah Baca Tema Itu Sepuluh Orang Bilang Gini Di Penelitian Saya Enggak Saya Dan Seterusnya Oke Kira Kira Sudah Cukup Untuk Menjawab Nanti Silahkan Saya Lagi Coba Aplikasi Baru Ini Pakai Easy Screen Recorder Kalau Nanti Ini Bagus Saya Pakai Terus Cukup Dulu Ini Untuk Yang Di Background Yang Sampai Chapter Pun Masih Banyak Yang Miss Sudah Ngantuk Mudah-mudahan Bisa Dipahami Lumayan Panjang 18 Menit Oke Demikian Terima Terima kasih.